Intro Zizinti pengendali Pilpres 2024 Sutoyahat Gagal rekayasa perpanjangan masa jabatan dan menghentikan Pilpres 2024 Zizinti menerapkan opsi kekuatan para Taiban khususnya sembilan naga Bermain dengan cara lain tapi tetap memainkan peran sebagai pengendali Bantuan tak terbatas China dan tangan-tangannya di Indonesia Yaitu para Taiban dan pemimpin pengkhianat bangsa adalah ex-officio pemain politik yang sesungguhnya Tidak aneh semua perjaturan politik di tanah air akan konek dengan para Taiban oligarki dan kekuatan dari luar sebagai penentunya Mereka memberikan amunisi percaya diri dan nyali kepada Megawati bersama Joko Widodo Bahwa kekuasaan pemerintahan di tangan mereka, dana tersedia, mesin birokrasi terkendali, teknologi dikuasai, parpol oportunis akan ikut Masyarakat apatis tapi pragmatis, tidak ada kontrol dari pihak manapun Itu kata Istanudun Musi Jokowi masih memiliki power sebagai presiden diarahkan untuk mengandangkan Prabowo ataupun Hanis Apabila dianggap membahayakan skenario mereka Pencapresan Ganjar oleh BDIP Jumat 21 April 2023 Seolah-olah telah memilihkan pesan yang berlapis-lapis Seperti kluster bom atau bom paster yang bertujuan untuk mengenai banyak target Dan benar semua menggelam dalam kendang permainan mereka Padahal itu hanya sanduara berebut pengaruh pada tuan-tuan mereka Setelah beberapa kader inti partai mendapat training politik IBGE Di atas kertas, rencana Pilpres 2024 adalah pesta oligarki yang paling menyenangkan Karena siapapun presiden terpilih harus tetap sebagai bonika oligarki Dan mereka tetap menjadi pemenang, penguasa, dan pengedalinya Yang lebih menjadi fokus partai sesungguhnya bukan soal Capres dan Jawapres Yang memiliki kemampuan, wawasan, dan visi kebangsaan Apalagi seorang negarawan Tetapi yang memenuhi keinginan para tuan oligarki Karena terkait jumlahan akses dana yang harus diperbidikan Hampir semua partai berkepentingan terhadap akses dana politik oligarki Untuk membesarkan partai Biaya pemilu meningkatkan suara partainya Dari sini partai akan diarahkan kemana lukunan parpol harus dilakukan Pilpres 2024 sesungguhnya untuk lain kurang proksi tanpa senjata fisik Tetapi berupa serangan politik yang lebih mematikan Kondisi ini ada dalam mengendali sisimpin sebagai pimpinan tertinggi para taipan oligarki Sekaligus sebagai pengendali Pilpres 2024 Akhirnya yang benar-benar akan beroposisi dengan rezim dan oligarki Bukanlah partai politik Melainkan rakyat secara langsung yang didepresentasikan dari kekuatan politik kerakyatan Rakyat semesta Akan muncul kekuatan gerakan perubahan Gerakan para aktivis Dan kekuatan penyeimbang dari elemen rakyat lainnya Mereka sudah muak permainan kotor rezim dan petinggi partai di negeri ini Sangat bahaya capres penikah yang terang-terangan dan vulgar Akan dimunculkan kembali Harus dihentikan dengan kekuatan people power atau revolusi Terima kasih telah menonton!